Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman teman gimana kabar kalian semua Semoga baik baik saja teman teman ya Jadi sekarang kita lagi di perjalanan Sama Pak Unur Kita mau jengukin Amel Kita mau jengukin Amel Alhamdulillah Amel sudah meranjak 2 bulan Biasan yang baru Dan nanti kita akan lihat perkembangannya Amel Seperti apa Sama Pak Unur juga Kita mau kenalin Mau kenalin Pak Unur ke Amel Karena Tuh Pak Unur itu Halo Karena Pak Unur belum kenal sama Amel ya Udah kenal belum Pak Unur? Belum ya Nanti kenalan ya Nanti kenalan Nanti kita bawa-bawa makanan ya Buat Amel ya Oke Oke Yaudah teman teman Yang mau tau pelanjutannya seperti apa Tonton video di Sobis Sampai habis Miningan Miningan suka anak Amel Miningan suka anak Amel Poli Polidina Mana? Polidina Ada sih harusnya Sana Sana kayaknya Cari Polidina Ada Ada Polidina gak ada ya mas ya? Polidina Polidina kosong Kosong Kita cari lagi nanti Di situ Tata beli apaan? Tata beli apa? Tata beli apa? Go lah Apa enggak mau Prodika Oke Bu B Sebut Tin Lot Pot 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 Terima kasih Gimana kabar kamu disini Iya gak apa-apa kan makin cantik Beli apa ibu Amel beli apa Beli apa bu Sakit Amel sakit Emang gak ada tas Mel Sini yuk ngobrol yuk aku bawa makanan buat kamu tuh Sini yuk Kamu makin putih Iya Oh strip gaji kenapa Belum Kata buci itu dikirimin Aku punya strip gaji Terus namun buci di foto Terus dikirimin ke kamu katanya Gak ada Alin nominalnya strip gaji aku Gak ada Sekarang malah ilang Ilang strip gaji aku diambil orang Tapi udah di foto sama buci Gak udah kalo udah mah Waktu kerja kamu kemarin Kamu gimana kabarnya 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 Baik Aduh jalan dikit ini Gak apa-apa Oh iya kak kaca aku ketinggalan kak ambil kaca kak Iya Nanti Ambil nih sekarang Banyak nanyain kamu Siapa? Peduli sama kamu Iya siapa Keluarga kamu Nanti ya udah kenal ya emang Keluarga kamu banyak nanyain Ya udah Nanyain kamu kenal Hmm? Terus aku lagi pulang gitu Salam Salam Ya udah i pulang Kamu betah kan disini? Engga Kata buci kamu betah disini Kamu betah Kamu betah Emang Kenapa dong ya Tadi Barusan udah betah Iya Tasnya hilang katanya diambil Tasnya hilang gimana? Tidak Gajinya diambil Gajah kamu kamu ngeliat Engga Engga Gak ada Gajah Gajah aku waktu kemarin Pasir bang adip Percaya sama aku Dan dia gak bakal bawa kesini Kataku gitu Terus kata buci Iya udah ini udah dikirim Aku gak dikirimin Gajah ini gak ada dikirimin Coba nanti aja Nanti kamu ngomong ke buci Bu Uci itu bu Nina Oh bu Nina ini makanan buat kamu, udah makan belum? belum makanan buat kamu ya ada cek cek disini iya makan aja sih jangan buat kamu iya sih gapapa eh Amel ini aku mau nanya sama kamu gimana disini perkembangan kamu udah enakan belum? sakitnya? iya aku gak sakit, mas sakit di tempat rehabilitasi sih kamu gimana sih sakit mah? dirawat? yang bener di rumah? kamu mau dirawat dirawat dirumah sakit mau? bukan dirumah sakit atau dirumah aja gitu ngapain tuh dirawat dirawat di di labutasi eh aku mau nanya tuh ya kemarin gak bagus iya aku mau nanya kemarin aku ke rumah kamu kemarin aku ke rumah kamu katanya kamu bilang sama bapak kamu katanya kamu waktu di Yayasan di Tasik gak pernah dikasih makan ya? iya gak pernah dikasih makan iya aku udah bilang ya nanti Bu Aji denger loh nanti Bu Aji denger gini? iya tuh emang bener kan aku udah bilang juga sama Bu Aji kata aku gini ya kamu biasanya makan ayam, makan daso, makan daging, sapi gak biasa kayak begini kata aku gitu aku bener kok janji bakal ngasih gaji aku ke adik biar dia percaya aku kerja terus aku ngasih tuh kemarin tuh aku lupa sama kamu ambil tasnya ambil padahal aku belum ngeluang ya udah kan kamu yang pertama ngomong ya aku lupa kan kamu yang pertama ngomong ya aku lupa kan kamu yang pertama ngomong ya iya nanti slip gaji kalau slip gaji nanti kita ngomongin sama Bu Aji fotonya ada kok aku percaya kok kalau kamu kerja aku percaya cuman ini aku nanya maksudnya apakah bener selama di Yayasan kemarin kamu gak ada gak dikasih makan dan dikasih makan pun kalau kamu kerja apakah bener? iya bener kalau aku kerja doang itu aku dipukul sama petugasnya kalau gak kerja gak dimakan padahal kata Bu perempuannya gak usah kerja dulu gitu maksudnya sehari kerja sehari enggak gitu kalau sibuk aja bantuinnya ini mah ini mah sama petugas cowoknya disuruh terus-terusan kerjanya padahal kan dia lenyak sibuk jadi Bu Nunung tau kan? ah tuh ini ponur tuh kenalin ponur ini Amel ini sih kamu nanya dikasih aku mencari kebelah apa yang kamu bisa ajak salam salam ya Allah ponur ini Amel Amel disini udah hampir 2 bulan itu siapa? ponur saudara kamu iya saudara aku terus-terus kamu kamu nanya dikasih siapa kata siapa? kamu mau nebor doang kasihnya gitu? bukan nebor aku mencari kebenerannya cuman gini Amel ya emang bener kayak begitu kejam kan? dia gak bagus kan? cuman gini Amel ya Amel kan disana waktu pas pulang Amel keadaannya gemuk sampai sekarang tuh masih gemuk ya kan? gak mungkin kalau Bu Haji gak ngasih makan dan tau gak Amel kalau disana Bang Adip tuh bayar tau gak? bayar? tau gak? tau tau kan? kata dia ada duitnya dulu orang ma jangan masukin dulu apakah aku ada duitnya dulu lah kan aku udah aku nih bahkan duit dulu baru masuk kamu enggak katanya gak masuk dulu baru duit gak tau ini Amel ya aku bilangin sama kamu kamu aku nih bayar ke Yayasan Abu Haji itu gak mungkin kalau kamu gak dikasih makan gak mungkin gak mungkin banget kurus yang ada ada kurus juga kamu gak mungkin kalau gak dikasih makan maksudnya makannya itu yang sederhana doang kak? tapi dikasih makan dikasih maksudnya kata aku juga gak makan yang mewah gak? ya berarti itu namanya makan Amel kalau seperti itu kalau misalnya kamu gak dikasih makan berarti kamu gak gak bener-bener makan itu paham kan maksud Bang Adip sebulan gak makan bakalan hmm? sebulan gak makan bakalan sakit sakit parah emang bakalan kan sebulan iya bilang ke aku ngomongnya gimana? ya pokoknya gitu deh katanya Amel kamu yang bilang katanya gitu berarti kan tuh ya temen-temen yang dikasih makan cuman memang ya namanya di yayasan ya apa di tempat pengobatan pasti makannya disana apalagi pantangan itu daging dan daging ayam, daging sapi dan apa namanya sambal-sambal ya cabai-cabean ya pokoknya cabai-cabean yang pedes-pedes yang pedes-pedes itu makanya Amel tuh harus prihatin harus prihatin gitu loh tuh ya prihatin kenapa kan aku udah bilang emang aku kerja dan aku mampu dari dulu keluarga aku dari kecil ngajarinya makan padang terus kak tanya aja bapakku dulu makannya apa sih pengasih makan Amel apa sih gitu tanya aja kalo emang dia masih inget ya dia jawab kalo udah kalo dia jawabnya ngelantur ya berarti dia pikun udah tua gitu ibaratnya gitu aja aduh kenapa kamu ada yang mau kamu tanyakan sama nah waktu itu waktu di yayasan juga ya katanya ada yang bilang kamu bilang Bang Adif homo kata kamu paling kan paling kataku gini kalo cowok bukan murim salah-salah terus kalo cewek lesbian gitu loh terus kamu bilang sama Bu Nah siapa? Bu Nina Bu Nina katanya kamu dijual dijual sama kita enggak emang udah jual ke maan sih maan sih jual ke maan kamu dijual katanya Amel gak boleh ngomong kayak gitu karena pasti bakalan ada yang bilang sama kita kan niat kita baik sama Amel kalo Amel udah ada perubahan kalo Amel udah baik tingkah lakunya pasti Amel bakalan dipulangkan sama kayak kemarin kan Amel dipulangin kan terus ini kapan dipulangin? nah kalo Amel udah dipulangkan kalo misalnya Amel udah bener-bener pulih orang muda pulih tanya aja kemarin kenapa ada jalan lagi? dibilangin ada sip gaji abis ngambil sip gaji enggak aku tanya kemarin kenapa kamu di jalan lagi aku lupa kan dibilang ngambil sip gaji terus aku lupa ngasih tahunya aku kaget soalnya Bang Adik langsung langsung ambil tasnya ambil gitu aku kaget pas Bang Adik ngomong gitu padahal kan Assalamualaikum gitu kan Amel main apa gimana gitu kek yaudah pokoknya apa ngopi dulu kek apa gimana tapi dia langsung ambil tasnya ambil aku kaget dan aku gak ngasih sip gaji aku aku udah bilang ke bapak aku aku ngambil sip gaji aku ngasih ya Tewati sekarang udah di rumah udah bagus udah di Sukabumi dia tadinya kita kalo Amel di rumah kita mau main kita ke Sukabumi kita ajak Amel kita ajak refreshing disana ada pantai main di rumah Tewati ya penur ya kemarin ya ini nanti penur nanti mau kesana insya Allah makanya Amel kalo udah pulis semuanya udah bagus progresnya udah bagus lah gitu loh kita ajak jalan-jalan Amel refreshing handphone dia kemana selama ini gitu kan handphone siapa? handphone bapak juga ada di rumah kenapa dia kan kata dia juga jangan dibawa lagi sama Adik kata bapak gitu udah di rumah aja kata bapak gitu kan Amel juga udah ngomong Amel mau ngambil gaji doang nih terus ada buktinya slip gaji soalnya slip gaji amel yang dulu-dulu ilang juga kalo bapak-bapak kamu gak bilang kayak gitu katanya kalo ketemu Bang Adi kamu bilang ke semua kesadam ke bapakmu ke semuanya ke keluarga kamu jangan bilangin gua ada ya gua males demi apa? demi Tuhan Yesus tuh Tuhan Yesus terus kayak emang kalo kamu demi apa? aku diajikkan Tuhan Yesus kamu agamamu apa? Islam Alhamdulillah Ya 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 selamat menikmati selamat menikmati